Halo sahabat auto, welcome back to the project new channel, balik lagi sama radio disini nih sahabat auto. Nah, adakah berbaik untuk sahabat auto semua nih yang penggemar mobil MPV mewah? Toyota akan meluncurkan Alnuo Part 2023 di Jepang pada Mei 2023. Sedangkan untuk rilis di Indonesia-nya sendiri itu diperkirakan akhir tahun atau kuartal ketiga di tahun ini. Untuk tanggal, pasti masih belum tahu nih sahabat auto, kita tunggu aja ya. Walaupun belum ada informasi mengenai tanggal pasti kapan rilisnya, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi mengenai bentuk dan spesifikasi Alnuo Part nih sahabat auto. Tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita bahas Alnuo Part 2023 di POTO! Ngobrol seputar otomotif! Informasi mengenai Alnuo Toyota Alpart 2023 memang belum diberitahukan secara detail oleh pihak Toyotanya. Namun, Rili akan merangkum beberapa kebocoran informasi nih. Terdapat sejumlah gambar Toyota Alpart generasi keempat yang bocor saat meeting internal di China. Foto-foto ini muncul dari video Doujin atau TikTok versi Cina nih sahabat auto. Sebelumnya, situs Jepang yaitu Best Car Web telah membuat perkiraan bagian depan Alnuo Alpart 2023 yang diduga akan mirip bentuk aslinya. Mengacu pada gambar render yang dirilis Spider 7, desain Toyota Alpart ternyata ada sedikit pengembangan dibanding gambar render sebelumnya. Terlihat dari desain, siluet eksterior Toyota Alpart 2023 mirip dengan Alpart generasi sebelumnya. Hanya saja tampil wajahnya agak aneh di sahabat auto alias masih kurang familiar untuk saat ini. Untuk gambar eksterior, yang bocor hanya angle belakang yang menampilkan lampu belakang LED bermotif jaring. Untuk pertama kalinya, Toyota meletakkan emblem tulisan Alpart di tengah sehingga memberikan kesan yang mewah. Dari samping, terlihat bentuk khas Alpart masih dipertahankan, tentunya dengan update. Masuk ke bagian interiornya nih sahabat auto, interiornya sendiri itu masih menggunakan Tazuna Concept layaknya mobil-mobil Lexus. Hal ini terlihat dari setir yang mirip kepunyaan Lexus NX dan RX. Ada pula steering wheel sensor dan driver monitor kamera di lingkar kemudi yang mengindikasikan fitur Toyota Safety Sense atau TSS yang lebih canggih. Lalu untuk tuas transmisi, sudah menggunakan model shift by wire yang pengoperasiannya dengan tuas kecil untuk gear R, N, D, dan tombol untuk gear P. Kemudian, untuk panel instrumennya telah mengadopsi model full digital dengan ukuran 12,3 inch. Untuk bagian atasnya, bakal hadir moonroof atau sunroof ganda. Posisinya ada di kiri dan kanan, sementara di tengah-tengah ada sekatnya. Sekilas, tampilan sunroof ini mirip dengan kepunyaan Citron Berlinggo. Hal menarik lainnya nih, di bagian tengah sunroof hadir tempat penyimpanan layar untuk hiburan penumpang di belakang. Wow, semakin mewah ya! Nah, udah hanya itu nih sahabat Otto, ada elemen yang agak menarik nih, yaitu cup holder samping yang merupakan jenis retractable yang penempatannya di atas kisi AC. Sehingga, semburan AC keminuman dilakukan dengan arah ke atas. Mobil ini akan menggunakan platform TNG AK seperti Lexus RX yang baru. Dengan demikian, bobot harcanya semakin ringan ya sahabat Otto. Untuk mesin, alunya Toyota Alphard 2023 akan menggunakan mesin turboloh yang serupa Lexus RX 2023 dan Toyota Crown terbaru. Dari mesin 3,5 V6 menjadi mesin 2,4 liter turbo yang konsumsi bahan bakarnya lebih efisien lagi. Soal tenaga, mesin 2,4 liter turbo milik Alphard tersebut diklaim mampu meraih angka 286 HP dan tersi puncak 429 Nm. Kemudian ada pula kemungkinan opsi mesin lain yaitu 2,5 liter hybrid. Teknologi hybrid ini akan dikalinkan dengan penggerak E4 generasi terbaru. Gimana nih menurut sahabat Otto mengenai alu Toyota Alphard 2023 yang condong menyerupai Lexus nih? Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Untuk harga sendiri nih masih belum jelas ya sahabat Otto, namun diperkirakan harganya di angka 1,2 miliar sampai 1,6 miliar. Wow, kira-kira gimana pendapat kalian? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe channel Youtube Otto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otto Project. Sampai jumpa di video motot selanjutnya, Otto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax